Intro 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 Jekers, kali ini kita sedang berada di Grand City Convection and Exhibition Center Surabaya Nah, di belakang saya sudah terdapat gambar yang besar banget yang bertulisan Manufacturing Surabaya Nah, bener banget nih, kali ini 3D Zeku sedang mengikuti pameran Manufacturing Surabaya Nah, kalian mau tau nih bagaimana keseruan 3D Zeku dalam mengikuti event kali ini? Yuk langsung aja ikuti saya untuk masuk ke dalam Dan kita lihat ceremoni pembukaan Manufacturing Surabaya Dan sini saya juga sudah ada ID Card-nya Let's go aja, Jekers! Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingat tahun lalu kayaknya saya juga pernah datang. Tapi dapat saya katakan pagi hari ini jauh lebih rame dari tahun 2022. It's a sign. Ini pertanda bahwa pemulihan ekonomi Jawa Timur ini bukan teori tetapi sudah menjadi kenyataan dan bangsa. Dan inilah dia pembukaan pameran manufaturing Surabaya 2023. Kita bersama-sama hitung. Tiga, dua, satu. Boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah. Tiga kamera manufaturing Surabaya 2023 telah resmi dibuka. Selanjutnya, kami mau untuk foto bersama. Namun sebelumnya, we want to invite Mr. Ben Wong to give the appreciation to confirm Bapak Emil Elisiyato Darnak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Tadi kita sudah menyaksikan video seremoni ataupun pembukaan pameran manufaturing Surabaya. Seru banget kan? Yuk langsung aja, disini saya sudah berada di boot 3D Seikuni, yaitu di boot nomor 190. Yuk kita review kira-kira ada apa aja. Let's go! Nah, disini langsung aja, disini ada mesin yang besar, yaitu mesin laser CO2 dengan ukuran 60 x 40 cm. Nah, mesin ini juga dilakapi dengan 3D Contour ya, saya kak. Nah, di atas mesin sini terdapat layak LED besar, yang dimana kita menampilkan video-video dari 3D Seiko. Oke, next, di samping sini juga ada mesin Geico Laser nih. Ini mesin fiber welding nih, saya kak. Mesin ini bisa cutting, cleaning, dan juga welding pastinya. Nah, oke, selanjutnya disini ada 3D Scanner. Nah, ini ada 3D Scanner Inspect Auto Scan dari Scaining 3D. Oke, selanjutnya di samping sini juga sudah ada Free Scan Combo. Nah, ini ada 3D Scanner Free Scan Combo ya, Zekers. Yuk, selanjutnya kita masuk aja ke dalam bootnya, ada mesin apa lagi? Let's go! Nah, Zekers, selain tadi ada mesin laser CO2, fiber welding, 3D Scanner, di sini juga ada namanya fiber marking nih, Zekers. Mesin ini bisa marking di media metal. Nah, selanjutnya di sini juga ada mesin UV printer, flatbed, dengan ukuran area kerja yaitu A4. Nah, di sampingnya di sini ada mesin laser diode dari Atom Stack nih. Nah, di sampingnya juga di sini ada mesin CNC router. Nah, di belakang sini juga ada berbagai macam display barang yang dihasilkan dari mesin-mesin yang tadi kita sebutkan tuh. Nah, bisa kalian lihat di sini juga kita membawa piagam rekor muri. Keren banget kan, Zekers? Oke, next ada apa lagi ya? Ikutin terus videonya. Nah, Zekers di sini terdiri Zekers nggak sendiri loh. Di sini terdiri Zekers ditemani oleh Astrographia. Nah, di sini ada Mas Hans nih. Boleh memperkenalkan diri untuk Mas Hans? Oke, memperkenalkan. Nama saya Hans dari Astrographia, Ekspring Indonesia. Nah, di sini Mas Hans akan menjelaskan tentang 3D printer nih. Nah, untuk spesifikasinya dan juga 3D printer lengkapnya, Mas Hans mau menjelaskan nih. Oke, jadi kali ini kita ada bawa 3 mesin. Ada 1 mesin resin dan 2 mesin FDM. Yang pertama, mesin resin di sini ada Halot Sky. Nah, Halot Sky ini ukurannya 19 cm, panjangnya lebar 12 cm, dan maksimal tinggi yang bisa dicetak itu 20 cm. Dan resolusinya juga sudah 6K. Oke, selanjutnya? Nah, selanjutnya di sini kita punya CR5 Pro H. Nah, CR5 Pro H ini spesial karena dia bisa sampai suhu 300 derajat Celcius. Nah, untuk ruang cetaknya ini dipanjang 30 cm, lebarnya 22 cm, dan maksimal tingginya bisa 38 cm. Wah, cukup besar sekali Mas Hans ya. Nah, kemudian yang ini besar banget nih apa nih Mas Hans? Nah, yang besar banget nih kayak mesin cuci, ini CR5060 Pro. Ini mesin terbesar yang kami punya. Jadi, dia bisa sesuai namanya 50-60, dia bisa cetak 50 cm panjang dan lebarnya, dan tingginya sampai 60 cm. Oke, Mas Hans, nah ini mesin sebesar ini, kita ada barang di spesialnya kan nih, atau hasil jadinya yang mana nih? Ada juga dong, nah di sini ada beberapa barang besar, contoh. Wah, besar banget nih Zekers nih. Nah, ini ada prototipe untuk blok mesin V12. Nah, ini dicetak pakai CR5060 Pro. Oke, coba saya pegang. Wah, ini padat banget nih Mas Hans ya. Padat. Wah, keren banget nih Zekers nih. Oke, nah kalian mau tahu nih, untuk keseruan kita selanjutnya seperti apa, kalian ikutin terus video 3D Zeko Indonesia. Let's go! Nah, Zekers, di sini ada Mas Gilang nih. Jadi, Mas Gilang ini adalah teknisi dari 3D Zeko, Surabaya. Yuk, kita kekoin kira-kira Mas Gilang lagi apa nih. Halo Mas Gilang. Halo Mas. Nah, Mas Gilang bisa jelasin kan nih, Mas Gilang lagi ngapain nih? Nah, di sini saya lagi setting scanner. Oke, lagi setting scanner. Barangkali ada nanti customer yang di sini mau scan. Oh, mau scan. Jadi, semua persiapannya udah siap ya Mas Gilang? Iya, bener banget. Nah, Mas Gilang lagi melakukan setting untuk 3D scannernya. Nah, di sini Mas ada 3D scanner apa aja nih? Oh, di sini ada 3D scanner kumpul. Oke. Nah, juga inspect scanner nih. Oke, auto scan ya dari Sunny Grady. Nah, jadi kita di sini ada 3D scanner dari Free Scan Combo dan juga auto scan inspect nih, Zekers. Oke, kalau gitu, monggo dilanjut Mas Gilang. Kita mau lanjut-lanjut lagi nih. Nah, Zekers, jadi tadi Mas Gilang lagi melakukan proses scan yang nantinya agar ketika ada pengunjung yang ingin di-scan itu prosesnya berjalan dengan acar. Nah, selanjutnya, yuk ikuti terus video dari 3D Zeku untuk keseruan event manufakturing Surabaya 2023. Let's go, Zekers! Let's go, Zekers! Let's go, Zekers! Nah, Zekers, jadi seperti itulah keseruan 3D Zeku dalam mengikuti event kali ini nih, yaitu event manufakturing Surabaya. Nah, next kita ada ikuti event apa lagi ya? Maka dari itu, agar kalian nggak ketinggalan, jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe channel 3D Zeku. And see you the next video and see you the next event, Zekers! La-da!